Selamat pagi, siang, serat, atau malam semuanya. Di sini kami dari Fokus Grup 1, MPKT 7, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewirausahaan. Kelompok kami terdiri atas tujuh anggota. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Kaulan Rufindra, kemudian ada Abraham Bintang Maha, ketiga Andrade Vita Yuswardana, keempat Ani Naimatlu Kumala, kelima Muhammad Rizki, keenam Prasna Alivia Givira, dan ketujuh Rifki Fadil Pratama. Apa itu kewirausahaan? Menurut Steven Sen, Kewirausahaan adalah pendekatan manajerial terhadap pengaturan bisnis startup. Terdapat enam kriteria jiwa kewirausahaan, yaitu orientasi strategis, komitmen peluang, komitmen sumber daya, kontrol sumber daya, struktur manajemen, dan filosofi penghargaan. Sebelum berwirausaha, penting bagi kita untuk memiliki strategi yang jelas, tujuan yang jelas, keyakinan, serta target pemasaran. Kotler menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai di pasar. Proses pemasaran merupakan lanjutan dari proses produksi yang bertujuan untuk saling melakukan aktivitas pertukaran, seperti memuaskan konsumen, dan bagi perusahaan, mendapatkan imbalan investasi yang telah dilakukan. Terdapat empat karakteristik wirausahawan yang sukses. Yang pertama adalah semangat berbisnis, yaitu seorang wirausahawan yang memiliki semangat dan keyakinan dalam menjalani bisnisnya, yang kedua adalah fokus produk atau pelanggan, di mana seorang wirausahawan memiliki kemampuan menghasilkan produk yang dapat memuaskan konsumen, lalu yang ketiga adalah kegigihan menghadapi kegagalan, di mana seorang wirausahawan memiliki kemampuan bertahan terhadap kemunduran dan kegagalan, lalu yang keempat adalah kecerdasan dan wawasan, di mana seorang wirausahawan memiliki kemampuan menjalankan dan mengembangkan ide bisnis yang efektif. Ide kewirausahan kelompok Sebagai mahasiswa, tidak ada salahnya untuk memulai bisnis di usia muda. Selain itu, untuk mengikuti perkembangan zaman, kini berwirausaha kerap dilaksanakan secara online melalui jaringan komputer atau e-commerce. Ide kewirausahan yang akan kami lakukan adalah dengan membuka toko online thrift. Thrift Show sendiri adalah toko yang menjual barang-barang bekas yang masih bernilai, layak pakai, dan memiliki nilai guna yang cukup tinggi. Melalui thrift shop, orang-orang dapat mendapatkan barang second hand dalam keadaan yang masih terjamin. Analisis ide kewirausahan melalui SWOT. Strength Trend muda thrift shop yang sedang mewabah saat ini adalah kunci kekuatan dari usaha thrift shop, karena semua konsumen, terutama kalangan muda, sedang tertuju ke arah tersebut. Selanjutnya adalah opportunities. Mengadaptasi trend thrift shop menjadi berbasis online merupakan cara yang cukup ampuh untuk meningkatkan pulang keberhasilan ide usaha ini. Selanjutnya adalah weaknesses. Kelemahan dari ide usaha ini adalah segmen pasar yang terbatas dan tidak terlalu luas. Yang terakhir adalah threat. Banyaknya orang yang membuka usaha serupa merupakan ancaman dari ide usaha ini, terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Kesimpulan ide kewirausahan. Kelompok kami sepakat untuk memilih online thrift shop sebagai ide usaha sebab terdapat alasan-alasan yang mendukung serta sistematika penjualan yang terstruktur dan tidak sulit untuk dilakukan. Saran, Consumer Profiling dan Market Segmentation melakukan pengelompokan customer-based sesuai ciri-ciri yang sama aspek-aspek penting dalam kelompok tersebut yang membentuk perusahaannya sendiri dapat ditentukan. Seorang wira usahawan juga harus menghadapi risiko yang ada, mengetahui jenis perusahaan apa yang akan dibentuk, memenuhi persyaratan terutama pada aspek legalitas, memenuhi aspek CSR atau Corporate Social Responsibility pembukaan usaha thrift shop dapat dianggap memenuhi CSR karena mendukung gerakan slow fashion dan melalui thrift shop juga memenuhi Environmental Responsibility karena kita mendaur ulang baju-baju bekas yang ada. Dari materi yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan bisa dilakukan siapa saja dan berguna untuk semua kalangan. Orang yang melakukan wira usaha disebut wira usahawan. Wira usahawan dalam prosesnya membuat suatu usaha harus mempunyai insting yang tajam. Banyak aspek-aspek yang harus dilihat dan ditelaah oleh wira usahawan sebelum membuat dan melakukan kegiatan wira usaha agar usaha yang dibangun bisa berjalan sesuai visi misi dan tujuan awal yang telah dibuat oleh wira usahawan. Sekian video dari kelompok 1 mengenai kewirausahaan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.